bapak-bapak yang ngelenggatan merikuloh Saeki hatimu kok nyebut warung-warung warung-warung ini bareng aja mesti tekan warung lantikul tadi kok nyebut gue gue bersama ya oleh abang-bapak yang mesti tekan warung-warung Tidak sabar ya Abang-bapak yang mesti tekan warung-warung Terima kasih telah menonton 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 Ujian 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 Terima kasih telah menonton Saat ini Nekmat Semua ini Terima kasih telah menonton 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Indonesia ke depan. Lomba tarik, tambang lomba balapan, taruh lomba menek, jambe lomba mangan, kerupuk hiburan. Nah sekarang lomba-lomba itu mulai dirusak dengan lomba yang, mohon maaf, nilai dan nuansanya kadang-kadang merusak moral, merusak akhlak. Lomba, nilai dan nuansanya kadang-kadang merusak dengan lomba, nilai dan nuansanya kadang-kadang merusak. Dari satu kempitan, kempitan yang lain, mesti sendit-sendit. Lagi tonton bocak cilik-cilik, ya bodoh karung ngajari bocak cilik-cilik pornografi. Lomba, nilai dan nuansanya kadang-kadang merusak dengan lomba, nilai dan nuansanya kadang-kadang merusak. Bagaimana cara membeledoskannya? Astagfirullahaladzim. Para bapak, para ibu, para sedere, setia jamaah yang kumulah hormati. Jadi, ada kekuatan yang mendatangkan barokah, ada kekuatan yang mendatangkan musibah. Leng Jenengan pengen datus bagian dari masyarakat yang mendatangkan barokah, wanten syarat-syarat yang harus dilakukan. Demikian pula sebaliknya, Leng Penjenengan pengen dati bagian masyarakat yang mendatangkan musibah, Wiyono Jalarane. Halo, kira-kira kata putih, kelompok yang mendatangkan musibah dengan yang mendatangkan barokah. Kaya kata begini, pewayangan ini kalau, bu? Koko lain, ada ashabul yamin, ada ashabul simal. Ada bolo tengen, ada bolo tiwa. Wahayang ini kalau? Ada bolo pendawa, ada bolo kurawo. Ada bolo satriong, ada bolo buto. Kira-kira masyarakat Sido Rejon ini Dijawab, Kira-kira masyarakat Sido Rejon ini Kira-kira masyarakat Sido Rejon ini Dan sekiranya Kalau penduduk suatu negeri, masyarakat, sebuah negara Mau beriman dan bertakwa Maka nisdaya akan kami bukakan barokah dari langit dan bumi Ini artinya Bapak Ibu poro jamaah Untuk mendatangkan barokah syarate harus imtak iman dan takwa Bukan sekedar itek ilmu pengetahuan dan teknologi Tapi imtak iman dan takwa Lene pengen teko musibah Kira-kira masyarakat Kira-kira masyarakat Kira-kira masyarakat Dan jika kami ingin merusak suatu negeri, suatu daerah Maka kami perintahkan elit-elitnya Tokoh-tokohnya Bisa orang kayanya, pengusahanya Bisa orang-orang pinternya, sarjananya, pejabatnya Untuk taat kepada Allah Fafasa'u fiha Tapi mereka berbuat fasek Menentang, merakukan pelanggaran dan penyimpangan Maka berlakulah ketentuan kami Sehingga negeri itu kami hancurkan sehancur-hancurnya Sehingga anak non-negara hancur Masyarakat rusak Ketekan musibah Itu adalah para elit Para tokoh Orang-orang besar Yang gak mau nurut aturan negusti Allah pun Bukan usah membahas mereka Kulung jendingan orang bakal Luson uturi, pejabat-pejabat Sepurangnya bro Di dongaknya mawon Ayo, donuturi awae dewe-dwe Karo keluargane Jari ngomjo-nggerayangi jitoe Metani awae Mojo metani tanggane Gampang di metani awae dewe Karo metani tanggane Metani tanggane Gampang bisa digaruk-garuk Kenek saling sone sakor-kore Tapi le metani awae dewe yang nil Melani ayo Kulung sampaian usaha Artinya gini Masyarakat di wae Itu ada dua kemungkinan Termasuk sidorojo Termasuk gedung tuban Ada kemungkinan Menjadi semakin baik Namanya barokah Ada kemungkinan Dihancurkan sehancur-hancurnya Dengan musibah Pengen barokah Hapa pengen musibah? Soalnya dalam sejarah Tidak ada negara di dunia ini yang abadi Pasti semuanya Mengalami pasang surut Bahkan akhirnya Hancur berantakan Nonsehu Romawi dulu negara besar Akhirnya hancur berantakan Uni Soviet Adalah negara adidaya Super power Akhirnya berantakan Pecak berkeping-keping Kita juga punya sejarah Dulu ada Majapahit Hebat Akhirnya berantakan Sriwijaya Hebat Akhirnya berantakan Singosari Hebat Akhirnya berantakan Nah sekitar ini ada kerajaan Medan Kamulan Hebat Akhirnya berantakan Nah Indonesia ini Kiro-kiro tambah barokah Apa berantakan? Sejarah Itu berasal dari bahasa Arab Syajaroh Cuma orang sidorejo Harap ngomong Syajaroh Angil Dipak penai Sejarah Tunggalnya Afgun Pangapuro Angil Dati apang Wali-wali Daya Robby Firli Wali-wali Daya Wali-wali Daya Angil Wali-wali Daya Wali-wali 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 Dati Wali-wali Syamir Khairan Fatru Gilbago Angil Dati Semar Haren Petro Soalnya Lisanul Jawi Lisanul Tempe Wal Unde-unde Wal Otte-ote Sejarah Itu Sangking Bahasa Arab Syajarah Artinya Pohon Pohon Itu Bahasa Inggrisnya The The Wet Pohon Apa saja Itu Pasti Mengalami Tiga Fase Fase Tunas Fase Puncak Fase Tumbang Wet Kebangkitan Keemasan Kehancuran Masyarakat Wonten Perintis Wonten Penerus Wonten Pewaris Perintis Penerus Nopopowaris Perintis Penerus Nopopowaris Jangan Pados Perintis Kangelan Sinten Perintis Sidor Jangan Acara-acara Desa Jangan Pados Perintis Sing Ngerti Sejarah Temenan Ngerintis Sidor Sejok Wismuten Manggih Penerus Mawon Gantun Arang-arang Wismut Sepuh Kadang Wismikun Dijakrapat Dengan Forum Masuk Angin Kadek Beser Bolak-balik Nguyuh Koncerita Wismut Wismut Gantun Pewaris Betul Betul Pewaris Niku Kan Neng Nom Pewarisan Wom Nom Pewarisan Nek Iro Iro Waris Sane Bermasalah Ora Isong Peni Terus Waris Sane Diapak Nopo Warisan Tanah Wombo Subur Api Strategis Tapi Bermasalah Ora Isong Peni Orai Son Yurad No Gip Utang Oke Kiro Kiro Warisan Tanah Diapak No Generasi Penerus Singpun Kantun Ngarang Ngarang Niku Di Donga Neng Saket Mewariskan Yang Baik Buat Anak Cucunya Moko Moko Generasi Generasi Muda Si Dorjone Niki Jadi Generasi Generasi Muda Yang Tangguh Hebat Dan Berkualitas Anak Niku Pohon Tenggu Ngerandui Anak Niku Susah Gini So Gih Ngerandui Anak Nelongso Bingung Sangking Bingung Kadang Nanti Alat Di Beriksa Beriksa Ngo Ngo Menawa Madu Kurang Pancer Kurang Jebobok Kurang Atos Kurang Lincit Halo 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 Bapak Ibu Supaya Anak Hebat Udu Dibekali Satu Ilmu Ilmu Niku Penting Ilmu Itu Adalah Senjata Untuk Menghadapi Berbagai Macam Masalah Maka Teorinya Di Dunia Ini Nggak Ada Yang Sulit Yang Ada Adalah Ketiadaan Ilmu Halo Danya Yang Seng Anak Orang Anak Yang Ilmu Yang Yang Ilmu Neng Urep Gampang Nggak Sampai Yang Dide Anak Nakal Anak Sampai Yang Orang Due Ilmu Dide Anak Kira 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 Anak Di Apa No Ditutui Rumah Sane Anak Nakal Merga Kurang Turuan Dikelundung Dikopio Anak Ditekuk Tukuk Ini perlu Dicepeke Lawang Merga Randuwe Ilmu Neng Halo Kalau Apa Di rumah Kita Dilanjir Loh Masih Allah Mohamad Penting Nyandang Rapat Mangan Warat Turuan Sehat Kuat Lu Nanti Diangkat Berat Wiyo Penting Semangat Koshyandu Wiyo Penting Loh Semangat Koshyandu Dateng Koshyandu Lama Lagun Aku Anak Sehat Tubuh Ku Karena Ibuku Rajin Dan Semasa Aku Bayi Selalu Diberi Asik Makanan Bergisi Dan Imunisasi Berat Badanku Wiyo Anak Anwerdus Gak berat Badan Ditipang Selalu Gak Anak Anwerdus Anak Ampitek Yang penting Lemuh Anak Anak Anwerdus Jenengin Sempeh Yang penting Dipakani Warak Lemuh Gede Nih Isodati Wedus Menurut Prike Wedusan Anak Sapi Jenengin Pedat Dikai Panganan Warak Lemuh Gede Isodati Sapi Menurut Prike Safian Tapi Anak Menung So Jenengin Bayi Nek Trimot Dikai Panganan Warak Lemuh Gede Durung Karuan Isodati Menung So Sengap Menurut Prike Manusiaan Betul Anak Ampitek Dikedeno 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 Sempenting Dipakani Warak Dati Doro Anak Ampitek Wedo Dati Doro Perawan Di Perkosa Kalau Jago Bar Perkosa Jago Nih Minggat Kiro Kiro Bermasalah Nopo Boton Dati Masalah Nopo Boton Nopo Najang Bardi Perkosa Kalau Jago Ngendoke Ikhlas Angker Meo Kusuk Ndok Rolas Netes Bareng Yora Stres Anak Di rumah Apik Sesuai Dalam Dunia Perpitian Begitu Gede Sing Wedo Anak Dipendel Isodadi Babon Anak Eseng Lanang Dipendel Isodadi Jago Tanpa Nge-repot Mbah Mulani Orang Mbah Pitik Ngomong Putu Leng Mbah Sidor Ngomong Putu Berarti Hebat 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 Dilanjut Nah Supaya Anakmu Hebat Ibu Bapak Kudu Dibekali Dengan Ilmu Ringkas 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 Mau Ilmu Apa Yang harus Kita Bekalkan Kepada Anak Anak Kita Agar Bisa Mandiri Dan Hebat Paling Boten Ada Tiga Ilmu Satu Ilmu Agami Dua Ilmu Profesi Tiga Ilmu Kreasi Halo Halo Bien Jenengan Tese Alit Sekolah Niku Tembok Tembok Sekolahan Niku Katah Tulisan Takwa Cerdas Trampil Jadi Tujuannya Bocah Di sekolah Kinyangkonewi Ben Takwa Ben Cerdas Ben Trampil Lainiku Modalnya Tiga Ilmu Tadi Ilmu Agami Ilmu Profesi Dan Ilmu Kreasi Dengan Ilmu Agami Anak Anak Dati Anak Seng Takwa Dengan Ilmu Profesi Anak Anak Isau Dati Anak Seng Cerdas Dengan Ilmu Kreasi Anak Anak Isau Dati Anak Seng Trampil Ilmu Agami Di rumah Itu Sayang Ilmu Agami Untuk Membangun Hati Ilmu Profesi Untuk Membangun Otak Ilmu Kreasi Untuk Membangun Otot Dati Anak Anak Pinter Olah Rasa Pinter Olah Rasio Pinter Olah Raga Takwa Cerdas Terampil Sensitif Kreatif Produktif Ati Tertip Utake Lantip Tangani Yowrit Ngerti Pinter Turyo Prigel Sergeb Likir Pinter Nikir Gelem Malir Gelem Dangir Nek Dwey Musuh Wani Melintir Woy Nanti Dwey Anak Diundang Dike Rorateko Pengkon Mikir Roraiso Pengge Wangi Dangir Malah Lungo Nek Sebeni Mateng Lagi Moro Woy Gede Raiso Bedake Tumbar Karung Ricoh Ngising 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 Ngong Nguruge Moro Tua Woy Woy Kaya Anak Wong Sidor Jok Modal Ilmu Tiga Tadi Dengan Ilmu Agami Nanti Anak Anak Bisa Kerja Eflas Dengan Ilmu Profesi Anak Anak Bisa Kerja Dengan Cerdas Dengan Ilmu Kreasi Anak Anak Bisa Kerja Dengan Keras Kerja Eflas Kerja Cerdas Kerja Keras Bapak Ibu Anak Sampaya Nek Sekedar Di Kon Kerja Keras Nanti Dapatnya Rezeki Ya Cuma Pas Tapi Nggak Anak Sampaya Nisok Kerja Keras Ditambah Kerja Cerdas Dapat Rezeki Lebih Luas Apalagi Anak Sampaya Nisok Kerja Keras Ditambah Kerja Cerdas Ditambah Kerja Ikhlas Allah Janji Rezekinya Tak Terbatas Terbatas Berita Terbatas Serah Kerja Tentang Enak Berita Berita Terbatasan terangnya sudah ya waktunya cukup yang dilakoni wanten sepuluh perkara lho kok sepuluh yeh yang lima iman yang lima taqwa jumlahnya sepuluh supaya apa kok sepuluh supaya kalau sampeyan bisa surat huri surat huri itu berarti bertepuk tangan bahasa inggrisnya the keplok lewong keploknya itu kan berarti tangannya karo ketemu toh lenek tangan karo ketemu lah diriji sepuluh ngelumpuk toh mulut jumlahnya sepuluh wong dongon itu ngangguk tangan loro ngatong karo dirijini sepuluh maduk menduwar kabeh sepuluh diriji saya ini mulai usung di lambang noh akhirnya tembang liri lirni kwa dosura o surat huri berarti bertepuk tangan lo bahagia bukan bertepuk sebelah kalau bertepuk tangan itu bahagia kalau bertepuk sebelah tangan sakitnya tuh nggak cuma disini disana disitu dimana-mana kayak mencintai orang yang mencintai orang lain biar bro Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad di bagi iman lima taqwa lima bagi imanen disi ayat nika ayat nika ala muhammad ala muhammad wajilat kulubuhu nek zikir hati nih nganti gemeter zikir yang bisa membuat hati bergetar nek zikir nek zikir hati nih nganti berdeb percaya soalnya utang muak maksudnya zikir yang membuat hati bergetar nih ku leh zikir mantep khusyuk yati nganti tembus ke gini hati bu kok gak diperhatiin sih mulane nek ono zikir sampeyan dere ono istikosa sampeyan dere aku janya pengen nelong tapi orang ngerti artinya deh orang ngerti artinya orang ngerti artinya orang ngerti artinya orang ngerti ngerti muira penting yang penting ngertinya gusti Allah yang buk zikiri bapak ibu zikirnya ku nyebut nopo ceng banter dikir nih ku nopo uang winek gilem nyebut nah ceng orang ngerti yoko ceng disebut bakal ketekan contoh sampeyan nglebuna restoran terus diaturi daftar menu kali pelayani sedia makanan 1 2 3 4 5 6 7 1 uc misur dan lain-lain sedia minuman 1 2 3 4 macem-macem terus ku nton jenis minuman seng sampeyan orang ngerti ngunine ngeine es negomendum ini opo ke es negomendum saman orang ngerti seng sampeyan gilem nyebut ngunine pelayani jeniknya dikir bak es negomendum ente nono limang menit nko barangela teko padahal sampeyan orang ngerti es negomendum yoko tapi mergo sampeyan gilem dikir gilem nyebut baranget teko semua nogo naliko saman dikir yang Allah asma ulhusna sampeyan dikir saman sebut ya orang ngerti artinya yoko ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin orang ngerti artinya rapopoh saman wis nyebut mesti bakal datang yang terbaik untukmu sangke ngarsani pun gusti Alhamdulillah oh ni ku wong dikir wong nyebut paham beten paham beten paham beten no artimu nyebut apa ini kau bakal kelakon bapak bapak yang ngelenggatan meriku loh saiki artimu kok nyebut warung 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 Allah 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 Kawe lasani Allah kenikmatannya Allah ridahnya Allah Barokai Allah pasti akan sampeyan dapatan Oh dikenal sebutan lesebutannya punya kekuatan yang sangat ini teori neongcerama namanya intonasi dan improvisasi contoh kalau bikin sebutan itu punya kekuatan yang sangat dasar eh kertas ikut nilai ini kertas biasa bahasa Inggrisnya di luang paling-paling karuong tercaya gokuntel lompok gokuntel berambang karo cacili-cili gokuntel layangan tapi nek kertas kuiti dikei sebutan ini seratus ribu rupiah kertas punya kekuatan yang orang-orang nyoblos malah gelom nyoblos sepira ini suaranya halo paham betul kain hadirilah pengajian umum dalam rangka syukuran desa bersama padahal ini gumbel kain tapi yang mau sebutannya tapi mergono sebutannya lo kain bisa menekan orang ribuan yang buri gue seragamnya numpang tenang ini juga gawe status kok sepanggung bareng anwar jahit terus senengi raka rohan nah itu dikir mulanya sampaian dikir ini rangerti artinya rapopo belas belas ngatanya untuk gaya neta kaya kaya menjiwai berapa 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 mas berapa 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 saya tahu saya tahu punya wilayah masing-masing wilayah saya cerama wilayah mereka menyenangkan sholawa saya nggak boleh masuk ke wilayah mereka pelanggaran saya memangkannya nyapok saya menghentikan sambutan Pak Camat sebagai pejabat tak rumoh ke tak simak metu dalileh korang kok ngomong Pak Camat mau sambutan kok metu dalileh tidak boleh tapi wilayah aku kok di Serobo Pak Camat yang pinter sambutannya pas dia semua nunggu sambutannya Camat Cici rosa suwe-suwe soalnya orang suminyakeng ngelumbuk toko rapingin ngurungan ngomongannya Camat le katek kesuen mesti dikono-kono karo jamah gimana Pak Camat cerdas, ringkes, teges, mentes semuanya Pak ya mereka ngurungan sana ngomong-ngokeng malah disorai wong ngomong-ngokeng malah disukuri ngomong-ngomong masyarakat jeng rukun hati-hati setrum hati-hati panel disukuri pajak dibayar wess ngomong-ngomong kola ta'ala kola nabi ini tuh wilayah yang kula Pak Camat selamete orang metu dalileh metu dalileh aku mulai bang diceramai Camat Allah 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 Muhammad terus Zulamata zaman ngaji ya terus nengaji zaman harap ngaji namanya pondok gua wakitab terus akeh orane gimana di samping rakober ya raiso yang penak dikei dalam sing simpel ngena ngaji sing langsung mateng mateng kare ngelak kare ngelakoni yang melalui pengajian ini 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 pengajian teko ini pengajian teko ini pengajian teko pengajian itu kaya tanduran bapak ibu jamaah tanduran ini penting manut dincepno mis tanduran apa wai penting manut dincepno ngkau ambik guzi Allah dipukul no godong dipukul no kembang dipukul no buah mereka manut dincepno pengajian ngkau kare ngelakoni dipukul no godong ilmu manfaat dipukul no kembang rupa rezeki ni lancar amin kaya toh naik ke dunia ilmu manfaat ya amini raten amin barang rezeki ni lancar amin ngkau nukwis ngari serep ngamin kak wila-wila ngkau ditukul no buah rupa uripe barokah tapi sebaliknya tanduran kok gak manut dincepno tanduran apa wai dincepno kok gak manut wih kemungkinannya yang orang garing mesti bosok lho wong sidor rejo kok gak manut dincepno na pengajian gak mendukung pengajian wih ni orang garing mesti bosok walaupun wongi so gini katik orang dukung pengajian ratau ngaji selidikono bosok walaupun ibu-ibu ya sama kan gue tonggong saya harus berdiri karena jamaahnya akan kebanyakan perempuan dan saya sadar perempuan itu lebih suka yang berdiri buah wong kok gak manut dincepno na pengajian naik gak garing mesti nanti sama numpah-numpah 2 tahun sukih omai tingkat telur mobilnya api-api jejer tanai searat-arat tapi rand dukung pengajian randau ngaji rauh sahiri rasa pengen ini lewat ngarepi omai mulai ngosok hmm besar number jadi melewati nomor sejum sampai ke periode berdeke orang orang merasakan kehadiran Allah merasakan keadunan Allah dimanapun kapanpun selalu merasa dibersama membaca Al-Quran yang menambah kuat keimanan menaruh ayat kelaman Allah fahliyabra'il Quran sopongnya pengen iso omong-omongan karo busi Allah moco Al-Quran jadi moco Quran ini persasat omong-omongan kali busi sampe nilalaki iso omong-omongan karo busi Allah kayak gaya sampe nilalaki iso omong-omongan karo pak camati lo sebangga soponeng isang aku diambil petok pacamat lo pasal ngomong-omong roda suwe menus seneng model tamati lo pangkatopong mohon is bangga kok sama iso omong-omongan karo pacamat please bangga opomene iso omong-omongan karo pagupati tambah bangga opomene iso omong-omongan karo gubernur tambah bangga gini opoge nyeso omong-omongan karo presiden wuh tambah bangga lagi mau ngomongan Kiro Upstat Masya Allah lah waksan sering ngomong-ngomongan itu berarti orang dekat orang dalem akrab jika akrab mungkin memang mau mengawang enggak sering ngomong-ngomongan Kiro Pak Cama pasti dia orang dekat Pak Cama orang dalam Akrab j Wiz bị emptik pasti dia orang dekat Bupati orang dalem yang sering ngomong-ngomongan seinen presiden pasti dia orang dekat presiden orang dalam yang sering ngomong-ngomongan sama Allah pasti dia orang dekat Allah orang dalam sopoh wong sing sering macu Qur'an makanya wong sing sering macu Qur'an ahli macu Qur'an besok nang akhirat orang usah bingung boleh alamat suwargo nebe bangkit jangking alam kubur sampun dijemput dening panitia dituntun dikiring dijatno suwargo ya pena anasim jemput pengalaman daerah kona jemput seorang ngerang-ngerang kesasar nah wong sing ahli macu Qur'an ahli ini corok ini kulino kulino ni ku ahli ahli ni ku kulino wong ahli kulino ni ku gampang ane tukang 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 syuting merko ahli nyuting merko kulino menoloh tukang cerama yo berko ahli cerama kulino tukang sapu merko kulino nyapu ahli nyapu tunggalin tukang naido tukang ngerasa nih nanti merotin meseink tukang ngerasanya aku ngerti oke wongnya saki nanggok udang merupanya ireng hai hai haiיש wuh ho 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 ha ho 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 Schüler лиш ahli moco kur'an tukang moco kotoran ikut simply rohni moco para ulama anda wakil sedino sungi mochone boton kurang saking satus ayat kok Jus kok Jus melon Jus al-pukat Jus Jus opo ayo Quran temen puluh Jus kok tekan satus Jus pokoknya sampeyan saben sedino sungi leh mochok Quran boton kurang saking satus ayat sampeyan termasuk ahli termasuk tukan so no akhirat rusah bingung-bingung itu semput karo panditia dituntun tekan suargo alhamdu ayo bapak ibu wongsi tercok pengen uripe bahagia nama boton orang semangat pengen keluargane tenter nama boton pengen selamat di akhirat nama boton ono jamune opo sabar misalkan sering mochokoran nasi ki apa hubungane mochokoran koheson dadek ke keluarga bahagia eh temen tak aturi keluarga itu terbentuk dari dua pilar utama namanya suami dan istri betul betul semangat betul suami ku iu wong istri ku iu wong berarti keluarga ini gatuk nih wong ketemu wong wong itu asli nih kuburan wong yang sini kuburan tapi sebenernya aku iseng tekong ngelungpono ini kuburan kabel wisi ngitir dodol banyum mobil ini kuburan wih semyokten wih kuburan semyokten wih kuburan semyokono ngisore tendaki kuburan semy dong lempong-lempong ngelesen ngelesen dong song-dong song bareng kayo kuburan berarti pak kapolsek ini kuburan kak samat ya sini ya kuburan sing ceramah ini aslinya ya makasih berusaha menakai bukti ya uangnya aslinya kuburan dijawab pertanyaanku loh sampeyan nate manan daging sapi nama beton eh nate berarti kan kesono sapi mati dikubur nama kuburan 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 pindang kuburan 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 pindang dijawab uangnya aslinya wong langangku aslinya wong wedok wong wedok wong wedok wong wedok wong berarti kuburan rabi lho kok mangan wong lor berarti kuburan mangan karo lunggo jajer berarti kuburan lunggo jajer terus membuka kamar wong loro terus telon berarti kuburan ngeloni kuburnya diterus nah enak kelar menunggu suai-suai sok mentuh kuburan jilin nah kuburannya jilin ini gede 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 parangus gede kalau mana ya ya mentuh kuburan jilinnya muda gede muda gede muda gede muda gede dibalain ini kalau mentuh kuburan jilinnya enakan ate omah esok berkuburan kadang sawもnya rakkuburan sorong ngonokuburan swalas woi poison-woi nah kuburanku isifate pengker Sciences yang pencek saya banter saya yang kuburan, saya angkar dengan Denny, ini ngomong-ngomongnya? ngomong-ngomongnya aja heran, ada yang uang petok bojo, ini bisa girap-girap ketik mereka petok apa? petok! ngomong-ngomong, enak-enaknya ngomong, saya ngelanang teka, ini orang seneng malah inalillahi, gak ingat, ini penyakit ya semuanya petok kuburan, ngedi ya leh, leh, lah angkere kuburan ku bisa hilang, ini bisa kena pengapesannya apa yang ada pengapesannya itu? ini bisa kena pengapesannya yang mandek, mampet, leren, kena pengapesannya ini orang ya raja, itu kalian ini loh, ada orang dan mili terus ketiye caranya jeneng apa? mimisen ini pun kena pengapesannya orang-orang mampet, nampak di keika pasak pirangnya-pirangnya tetep milih ketiye di jajeli gombal, tetep milih ketiye sama yang pasangnya baut ukuran pas tetep milih ketiye ngomong, cari loh tetep milih ketiye baru ngeris kena godong suruh seret, 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 mampet kena pengapesannya ada pengajian, ada bocak cili, rewel nangis ya, taruh ibunya diseneng meneng, meneng, meneng buah isi ini, meneng alah meneng orang duduk pengapesannya apa kena kalau dicetot ya meneng korah, yuk meneng korah meneng korah, meneng korah tambah banter pengen meneng, jejelono bentil minta ini pengapesannya berarti ibu ibu di rumah liat sama bocak cili, nangis rewel, pengen meneng, jejelono dan itu juga berlaku untuk bapaknya berarti kadek, bapaknya rewel meneng, jejelono bapak ental bapak 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 melakui lu, si ketoro biasanya ini terus melebu kamar cerdas ya rasa bingung boleh cutik ya apa ngelih pengapesannya eh nanti gendel nao duwe seleno pinggirnya plok rauh sang kake ngomong nanti galen om balen yang lu pak terus ente nono limu lasmenita nguk terus eneng kong metuko kamar kelemer kelemer terus lewat ngosandeng sampe yang seret sampe ngomong gawaino kopi tapi ye terus ceneh pengapes eh gemeng yang seringku 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 saya pake ocen ye bila cek kare ingeng kopi tapi ye hahaha 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 hahahaha hahaha gua kena ramel yang nyangkoni gua rasa cenelek hahaha hahaha dengan pengajian masyarakat di Bina Asurati berbuat jahat jadi sadar tidak langsung ngeteng gue gak rasa unik kuburan pengakusannya ya koran saya angker-angkernya kuburan angker kata mankor ngakasih 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 orang ini ngelumpuk ngambilnya linci ini pas mentumak lampir padahal ini abang beranak matanya melorok ini gerandongnya obatnya apa? koran masyarakat suarikat kuburan iya itu beda coba-cuba tinggalin pandanglah wajahku aku sepurau sampai ngelakidun aku aku terus bayangin seneng ya dibojok kayak gue aku seneng aku seneng kok ke air ngobotong gue nikit sore aku ngedewe doge nyawa ngapi kok gemes koran itu petunjuk hidup koran iya aturan uret uret itu aturan ngerakaruh-karuhan aturan ngerakaruh-karuhan nah ibarat orang jalan itu harus harus ngerti rambu-rambu sama yang jalan pakai motor di jalan raya itu harus ngerti rambu-rambu Oh anak tanda rambung ini artinya apa oleh tanda ini artinya apa eh leonok huruf P di silang seret berarti dilarang parkir paham coba atau ngomong Oh ini jauh-jauh nyelip terus kecepatan lakunya berapa kutu ngerti rambu-rambu oleh ini gak oleh putar balik kutu ngerti rambu-rambu minimal tahu arti dari tiga isyarat lampu lampu hijau lampu kuning lampu merah kutu ngerti dalam Islam ada lampu hijau lampu kuning lampu merah ada halal ada syukhat ada haram lampu hijau Lampu hijau lampu kuning lampu merah perintah peringatan larangan tabel ini lampu hijau perintah lampu kuning peringatan lampu merah larangan kutu ngerti lampu hijau jalan perintah jalankan lampu kuning peringatan dikasih peringatan hati-hati dan waspada lampu lampu merah larangan larangan dilarang setop berhenti lawan samikya keseng ngerti aturan lampu merah terobos blablabla lampu hijau malah mandek bareng lampu kuning ini muter-muter maksudnya kerjasama kalau maling lihat nih aku tunggu orang-orang itu boleh sing lu dur pangkating palingnya anak buahmu ini di akhirnya itu Pak itu Pak itu Pak itu Pak itu Pak itu kelompok-kelompok-kelompok-kelompok ilmu di polusi ini ngono ini cepet menggak pangkating ngomong-kelompok-kelompok-kelompok ilmu di polusi ini aku kata orang tua tidak mengajari anak-anaknya tentang aturan hidup kalau orang tua ini berhasil bolson wikong dibuat wikiki pilih tebut lho jenis kan pilih perasaannya lagi kuek-kuek kalau anak-anaknya padahal orang Jawa itu terkenal adiluhung lho bolson ini mau ngekong, ngekromo, ngekromo, ngekromo madio, ngekromo inggin lho bucah-bucah saya ini dorang ngerti yuk bapak tilem pulau siram jadi bapaknya turut di kebior banyu kamu ngongkos yang bener kan bapak sarek pulau adus ini dorang ngerti bapak tilem pulau siram mau bucah saya ini ngomongi menggolek penae orang mikir bener ya lho yang bener ini mesti ngerak garwa putra nyambut gawing madus kayak garwa putra lho bucah saya ini laura ngerti gawing ini yuk goleknya anak bucu lho menurut yang bener ini itu garwa putra di garwa rumien ngekabungan putra ini itu bener tapi yang penak anak bucu gawe anak bisik lagek golek oh penak gas harus ngokong dapurannya menggolek penae orang golek bener berni 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 sampai iyo yuk ngopo ca udah sampai uang tuwai kadang keliru lan jadi anak wak bien bien sampeyan sekolah ning sekolahan kok beling nakal karo gurune dihukum apa dinjir, apa disebut nganggur suding saman melayu muling nyangomah madul bapak ayo, kira-kira bapak sampeyan belani sampeyan apa belani guru ne belani guru ne tapi anaknya ning sekolahan nakal dihukum karo guru dinjir, apa disebut nganggur suding melayu muling kok nangis kondo bapaknya, malah ditambahi sampe bapaknya, goleknya gepuk semuanya gede, ayo, balik nang sekolahan balik korak, balik tak gepuk iwengko, jadi wongkombien belani gurune, ne saiki nak punten-nak punten, anak nakal nang sekolahan karo gurune dijewer muling nangis, madul bapaknya kira-kira bapaknya belani gurune apa belani anaknya bapak koplak bapaknya langsung mengarik lo, bendo moro sekolahan kok dihukum gurune serpani-wani jinir anakku nyek beti anakku ngaku bapaknya, woy ratong demik anak bapak uratong demik anaknya bapak capoko lu ngungkui anaknya, maura pintar-pintar sampehanin mulang anaknya diolongin orang intos ragoda di pasrani guru sekolah diulangi guru orangnya kuat temen anakmu nakal di jauh orangnya anakmu di jauh kurang kok terus pelanggaran kekerasan 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 kepada anak padahal pendidikan itu harus ada kekerasan kalau menurut saya kekerasan yang dimaksud adalah kedisiplinar tegas dan disiplin ini ada kesalahan istilah yang dilarang kekerasan terhadap perempuan kekerasan terhadap anak itu salah istilah menurut saya yang bener itu kekejaman yang tidak boleh kejam kekejaman terhadap perempuan kekejaman terhadap anak itu yang tidak boleh kalau kekerasan keras menurut saya harus kalau enggak keras kalau metode-metode bangunan masjidmu enggak bisa ngatuh kalau enggak ada kekerasan jajah lu mau cagai orang keras bisa lemes kayak sosis bedakan antara kekerasan dengan kekejaman halo pendidikan alam militer itu harus diterapkan dalam keluarga dalam sekolah artinya dalam hal keaktifan kedisiplinan dan ketegasan menurut saya ini malah gak jadi wong Hai ben ratri mo ben protesan tante nih terlalu dimanja tuh anaknya cukup saya orang tuanya yang menderita asal anak saya jangan ini anakmu merek L2 lulak lulak lega kepalaikum enggak hebat boleh anak belajar moceik salah ini raulek aja naik pernah tangan kebeler akhirnya dihormatnya sampai ketuwek rasa saik salah anak belajar moceik peleng ngelakir diwoyok aku gak kiris tanganmu, gak kiris tanganmu apa enak, bucang ngecepelem sampe beritil ngecepelem akhirnya sampe tukwek raiso ngecepelem main ngecepelem main ngecepelem apa sih nyak jatuh padahal biya bapak yukulnya main ngecepelem sampe pangsing dincik coklek, akhirnya coblok teman sang ngecepelem biasa kok kenapa anakmu gak kamu didik realitas seperti itu? makanya anak-anak sekarang itu lemah mohon maaf sekarang banyak anak yang terlahir dari orang tua yang belum siap menjadi orang tua dia tidak siap mendidik anak tapi wis kebisian kendel mana termasuk si ngeplok kuih yukon kualitas kongki ya maaf ayo 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 beritanya 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 tapi tetap sinau tetap belajar baru karo ngang-ngang pengen dua anak bujanya rati apa-apa notifatnya hai hati bengit yang betok turun lupa luman dibuka ketengah seret alpateka tapi samanya nyujung anda mengusaha tok ada faktor X yang kita tidak tahu karena semua yang menentukan adalah kisah Gusti ini seki ini berarti rumahmu yang kadang sem kerja karo semra kerja ini rezekinya aku semra kerja kok bener dong semra kerja ini bolehnya semra kerja sama yang masak pola murah karo karuan sampai sangit keringenmu 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 doh dosa ambek kamu ngongso keringetmu dro dosa nambumu sangit begitu masaanmu matang seing makan bisa kalau anak-anaknya sama rakyat itu kalau saya kerja, kalau saya kerja, rezekinya semua kerja kita akan ngijip, ngijipnya kan ke sini halo saya kerja di Hongkong, di Taiwan saya ngomong, saya ngomong, saya ngomong ada faktor X yang kita tidak tahu maka jangan dikira, nek kerja keras mesti suge nek kerjanya santai, gak tenang, mesti melarat wong suge melarat di pawaan mana pawaan suge, mana pawaan? melaratnya pawaan suge, nek kerja santai di toko, ditelateni saya ngomong, saya ngomong, saya ngomong, saya ngomong, saya ngomong, saya ngomong mobil semua dari Raka Roan ngalor ngidul, knitang mulor, maju mundur, riwarini montar nadir, mobat, mobat, mocat, mancat mau samasih, mau orang marik, protangi, kalang kabut, golam, golam, jungkir walaik pergi-pagi, pulang bertang, voyang, bayangan, kontang panting pantat panas, linggang begal, perut peripala, pusing beringas-peringis, penilak, regi, kendara kentilli, kora kauro peletak batik, montak beti, pengkualang, pengkualang, perangkrum, kapasak, penghasilan paskasan penciaran perang-papuan, batak, penghantan, premi, pakatan pulsa tapi penggawaian bilang oh ini yotani yotegel yotagang yom belantik yom maklaran sampai ngoleh nabujunggong barang-barang di belakang kau kan kelarat ya tetep itu salah ngomong mulanya kerjok ibadah rezeki wijatah gelap kerjok untuk ganjaran rakerjoran untuk ganjaran kerjok tapi tetep mangan enggak soal mangan pokok urib mesti mangan Hai keliruan ngomong rakerjoran mangan salah ngakeh rakerjoran mangan dah cili-cili kerjok orang-orang orang-orang bingkir-bingkirnya pakai jajahnya kok seneng ya seneng ya seneng ngomong nih kandeseng ngomong nih keteranggeran yang jajan enak isi ngoro ditakoni jajan ini uangnya memapangkan porang pangkir rambut makan yuk akhlewannya lo lemuk mungguan nih kita keluar tambahan nengis tambahan nengis tambahan nengis tambahan nengis kemarinnya pesen aku mau ditumbuh nguangku itu uangnya uangnya menegakkan sholat kalau zaman sedina suungi di hapsen pengen lima karena susi Allah itu teka pengen diparingi kok dicelok orang-orang kalau mana kok kalau zaman nih pengen diparingi Allah pengen diparingi nikmat, pengen diparingi rezeki, pengen diparingi rito, pengen diparingi baroka lo dicelok sih naringi kok orang-orang iya wawara sokongedan iya halo halo iya jari pengen diparingi lo dicelok kalau ngaruk ngekei lo kora teko iya wawara sokongedan iya pengen diparingi itu liga bergerajan, betul? iya berarti nek dicelok sholat jamaah moro iya wawara noong si doroco sholatnya ake sing jamaah apa ake sing ora iya berarti si doroco ke ake sing waras apa ake singedan iya iya jamaah iya jamaah beko aneh tuh dengera rito pengin di kei halo halo soalnya kalau sama nih jodoh nih sholati jamaah nih sholati jen merawas no gue keterima bohora halo nyapa kota Arani boh keterima bohora jujur ya ngaku-ngaku wongsi terjejo termasuk saya ngomong diri ini jenek sholat 99,9 persen ngelamun ngelamun aku keterima bohora jamaah okeh keterimauin sama nggak khusuk imamnya khusuk katut khusuk imam gak khusuk ada salah siji makmum sini khusuk katut khusuk makmumnya khusuknya ada yang batang detik ada yang setengah menit ada yang kolom menit diakumulasikan kan dati apa khusuk kabe barisannya lurus kenceng rapet kaput khusuk pewenak jamaah jadi makmum ramikir nyebelas sekarang ngetukmu imam imam ngadep ngadep imam yang ngangkat tangan ngangkat tangan beri imam mergunggung imam ngongok imam ngongok imam ngongok imam ngongong imam ngongong imam ngongong imam ngongong ramikir imam ngongong iman mongong samaran amin ily1 When you khas imam ngongong asar kurung tekan rumah seperjalanan macet singopo kodanan singopo maghrib karena sejama halasannya lagi bermangan kuarteng bisa mungkin alasan yang nonton TV dibuka untuk turu selamat menikmati 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 selamat menikmati